Pemilu serentak ini Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar simulasi pemungutan suara. Dan simulasi ini digelar agar masyarakat nantinya bisa memahami prosedur pemungutan suara pada 17 April mendatang. Dan ini penting karena masih banyak masyarakat yang bium karena ini pertama kalinya pemilu serentak baik pilpres maupun pilak digabungkan. Ini seperti apa simulasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar simulasi pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pemilu pada 17 April mendatang. Dalam simulasi ini sejumlah skenario disiapkan, yakni untuk pemilih tetap yang sudah terdaftar, untuk pemilih khusus, untuk pemilih lanjut usia, dan pemilih disabilitas. Kali ini saya pun berkesempatan mengikuti simulasi sebagai pemilih khusus. Ya, hari ini saya akan mengikuti simulasi pemungutan suara yang diadakan oleh KPU. Dan berhubung hari ini nama saya tidak terdaftar dalam simulasi ini, maka saya masuk ke dalam daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus artinya KTP saya masih berada di wilayah ini, namun TPS 33 ini bukanlah TPS tempat nama saya terdaftar. Bagaimana simulasi yang akan saya jalani nantinya? Kita lihat bersama-sama. Setelah menyerahkan KTP, saya diharuskan untuk mengantri. Dalam simulasi ini, saya sudah harus berada di TPS 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Setelah semua daftar pemilih tetap selesai memberikan hak suaranya, kini saatnya kiliran pemilih khusus seperti saya yang dipanggil petugas TPS. Saya pun diberi 5 lembar kertas surat suara. Untuk mencoblos ke 5 lembar surat suara di bilik, saya menghabiskan waktu sekitar 5 menit. Nah, sekarang saya sudah selesai mencoblos. Setelah itu, saya langsung memasukkan surat suara sesuai dengan warna yang tertera di kotak suara. Sebelum meninggalkan TPS, jari kelingking saya harus ditandai dengan tinta berwarna ungu. Tinta ini sebagai tanda agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilu. Nah, sekarang saya sudah selesai melakukan simulasi pemilihan. Ini buktinya ada tanda tinta di kelingking ke tangan kanan saya. Dan bagi mereka yang memang tidak berkesempatan untuk memilih atau melakukan pemberian suara mereka di TPS terdaftar, mereka masih bisa melakukannya sesuai dengan wilayah domisili mereka dengan hanya membawa KTP dan mengisi formulir C7. Dari Jakarta, Brigita Blesti, Ahmad Rizki, RTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.